Halo selalu di bertemu lagi dengan judi, bukan nama siapa sih ketahuan dari kudus Indonesia Di vlog kali ini bakal coba mengenai beberapa update kartu baru Jadi ini adalah ada 3 patch ya untuk update kartunya disini Yang patch pertama agak panjang sih ini ya Disini dibilangnya adalah dia Bell's Clash for the Sinful Spoil Oke baik, jadi kartu baru untuk Sinful Spoil lagi berarti ya Ini judi record tanggal 10 sih ya btw ya Habis judi record untuk si apa namanya Selection pack dan habis ngedit dan nanti juga habis ngotret-ngotret buat kombo gitu sih Oke kita lihat yang pertama disini ada Dia Bell's of the Original Sin Oke, Light Illusion Efek Monster Level 7 Attack Duru 500 dengan Defense 2000 Saya dapat Special Summon dengan efek pertama dari kartu berama ini sekali pergeliraan Hanya dapat menggunakan efek ketiga dari kartu berama ini sekali pergeliraan Efeknya ada tiga, pertama jika ada Sinful Spoil card di kedua graveyard Kita bisa Special Summon kartu ini dari tangan Efek kedua, lawan tidak dapat mengaktifkan spell trap yang tidak diset Efek ketiga, jika spell atau trap itu diset ke field Ketika monster inner di field, kita bisa target 1 kartu yang lawan kendelikan dan 1 kartu yang kita kendelikan dan 1 kartu yang lawan kendelikan Hancurkan Oke, jadi kita harus set Eh, jadi lawan harus set kartu dulu Untuk bisa diaktifin ya Mirip-mirip kayak anti spell Tapi kalau anti spell kan dia itu lebih Apa ya, kayak ada Conditionnya bahwa yang diset itu gak bisa langsung diaktifin Jadi kayak normal spell Itu bisa lawan set terus diaktifin gitu ya Begitu juga dengan field Atau kayak continuous spell Equip spell gitu bisa juga Tapi disini ada efek ketiga Yaitu ketika ada spell trap ke set Kita bisa langsung hancurin Kurang lebih seperti itu ya Nah, cuma disini efek kedua Menurut jadi ini juga adalah Efek yang luar biasa ya Ini apalagi efeknya continuous Jadi kalau ternyata lawan itu pakai kayak pendulum Pendulum kan ketika di scale Itu kan diaktifkan sebagai spell card Yang artinya gak bisa juga gitu ya Karena kan kena anti spell juga gak bisa Harusnya berarti Dengan si Diabels ini juga gak bisa ya Ini dibacanya apa sih? Diabels Z Diabels Z Ya itulah ya Diabels Z Lihat dari kata kanannya sih Diabels Z Gak kelihatan di situ ya Diabels Z Jadi untuk si Diabels Z ini Bisa dibilang kayak Anti spell fragrance Tapi versi monster gitu Bahkan disini untuk trap juga Jadi Ya ada kelebihan kekurangan Dibandingkan dengan anti spell ya Kalau anti spell sendiri Ini jadi coba buka di Edo Pro aja ya Anti Spell Anti spell fragrance itu Jadi kedua pemain harus Set spell sebelum aktifin Dan kedua Kalau kedua player itu set spell Gak bisa diaktifin di giliran ketika Di set gitu intinya Seperti itu ya Dan kalau misalnya kita bandingkan Dengan tadi namanya siapa? Diabels Diabels Oh belum keluar ternyata ya Kalau misalnya kita bandingkan Dengan si monster tadi Tetap bisa diaktifin ya Untuk kayak normal Pokoknya di luar dari quick spell Dan trap Itu bisa langsung diaktifin berarti ya Tapi untuk si anti spell fragrance Itu jadi gak bisa Nah tapi kelebihannya disini Adalah untuk si Diabels Ini Berarti untuk trap juga gak bisa Misalnya kayak evenly Gak bisa langsung dilempar Imper Gak bisa langsung dilempar juga Gitu ya Mantep sih ya Pokoknya Kayak yang pake quick spell Runic dead sih ketemu ini ya Dek-dek pendulung Dead Baik nih yang deadnya Mantep nih Floodgate Oke baik Kita lihat yang selanjutnya Disini ada Sinful Spoil Cycle Normal Trap Yang dapat menggunakan Masing-masing efek dari kartu Benar-benar sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama Ambil satu level 5 Atau lebih tinggi Illusion Monster Dari deck kita Bisa ditambahkan ke tangan Atau di special summon Jika dipanggil dengan cara ini Dia dapat mengaktifkan efeknya Pada saat main face Di geliran ini Efek kedua Kita bisa banish kartu ini Dari graveyard Kemudian target Satu face down card Yang kita kendalikan Kembalikan ke tangan Kemudian kita bisa set Satu spell atau trap Dari tangan Nuker ya intinya ya Jadi ini bisa buat Invalid target Untuk si efek kedua ini Dan efek pertama Berarti kita bisa pakai Untuk langsung Memanggil si Diabelze ya Berarti Diabelze ini Bisa kita panggil Menggunakan Si Black Witch Berarti ya Black Witch Kita bakal set Untuk si cycle Cycle nanti kita aktifin Untuk langsung special summon Si Diabelze Yang bakal bikin Dick Pendulum Dead Untuk yang pakai Quick Spell Kayak Runic Dead juga Runic kemarin Baru kena Sikat Bandlist ya Terus disikat Pakai Diabelze Wow Oke Baik Dan disini Illusion ya Untuk Illusion sendiri Yang level tinggi Jadi jujur Lupa ya Coba lihat Di Edo Pro aja Monster Monster yang Illusion Dia tidak anget Selain dari Monster-monsternya Camera Kayaknya Untuk selain dari Camera Illusion Eh sorry Untuk illusion dari Camera pun Kayaknya Nggak Di atas Level 4 ya Kayaknya Maksimal level 4 Atau level 3 Gitu Nah Ini Duval Light Oke Nightmare Magician Ada 2 Target ya Selain dari Si Diabelze Tadi Nampaknya Tidak Menarik sih Kedua ini ya Oke Baik Kita skip aja Kalau gitu ya Berarti intinya Target terbaik Saat ini adalah Si Diabelze Ini Kita lihat Yang selanjutnya Disini ada Sinful Spoils Of Dosing Morrigan Ini lagi berantem Berarti ya Si Diabelze Sama Diabelstar The Black Witch Normal trap Hanya dapat Menggunakan Salah tuh Dari kedua efek Berikut Sekali pergeliran Dan hanya sekali aja Degeliran tersebut Efeknya ada 2 Pertama target 1 Fast up Special summon monster Ubah ke Fast down defense position Ini berarti Boleh punya siapapun ya Efek kedua Jika kita menggelikan Level 5 Atau lebih tinggi Illusion monster Dan kartunya The graveyard Kita bisa set Kartu ini Tapi akan terbenis Ketika meninggalkan Field Oh Ya Intinya ini adalah Book of moons Book of moons Tapi limited activation Dan versi trap Intinya sih gitu Untuk morrigan Tapi kayaknya Dibandingkan dengan Si cycle Nampaknya cycle Lebih menarik ya Untuk kita bisa manggil Si floodgate ini Mupun floodgate ini Juga situasional Sehingga bisa Untuk digunakan Cukup banyak Deck gitu ya Kecuali kalau mereka itu Kayak Pake spell trapnya Dikit banget gitu Kayak Untuk deck-deck yang Hanya pake Satu spell gitu Misal ya Contoh kayak Bentar jadi coba Cek dulu ya Untuk Di rescue ace Aduh rescue ace Tapi Dead juga ya Ini contohnya kayak Fire king aja ya Fire king Nah ini kan biasanya Mereka bakal search Dari ponix gitu Mereka bakal search Ke arah sanctuary Sanctuary reset Nah ketika Berhadapan dengan Dia BLZ Itu bakal langsung Kedestroy Untuk si sanctuary Atau ya Lebih oknya lagi Sanctuary nya diaktifin Ini kan mereka Eh sorry sebentar Untuk sanctuary Disini Tulisannya itu Place ya Kalau place disini Harusnya masih bisa-bisa aja Yang tidak boleh disini Mengaktifkan ya Tulisan dari Untuk si Di BLZ ini Ya Gak bisa ngeaktifin Kalau tulisannya place Berarti tetap bisa Gitu ya Contohnya berarti ya Kayak si fire king tadi Fire king sanctuary Berarti bisa Berarti ya memang Targetnya adalah si Fire king sanctuary Jadi kalau ternyata Dari ponix Mereka set sanctuary Bisa langsung Kita destroy gitu ya Untuk menghalangi mereka Ke arah si fire king island Kurang lebih seperti itu ya Contoh penggunaan Dari si Di BLZ Kalau more judi sih ya Walaupun Kalau kita Panggil Si di BLZ ini Pakai efek Dari Cycle Berarti efek Destroy Yang ketiga ini Gak bisa terlalu kita pakai Karena kan Pastinya Sanctuary akan digunakan Di main face mereka gitu Tapi ya Oke Untuk si di BLZ Yang menurut Jadi Oke next Disini kita mendapatkan Ada The Legend of Duelist Promotion Pack Stong Waduh Kayaknya Kartu-kartu jelek Yang pertama Ada Legendary Dwelling Field Ini monster level 5 Art machine Normal monster Attack 0 Defense 3000 Baik kita skip aja Ini kayak Labyrinth Wall Kemudian disini ada Big Inflate Dragon Level 8 Wind Dragon Efek monster Attack 2500 Defense 1500 Efeknya cuma 1 Jika kartu ini dipanggil Menormal Summon Kita bisa Banish 50 kartu teratas Dari deck Fast Down Kartu ini akan menjadi 10.000 attacknya Sampai akhir Dari giliran ini Untuk gocap Berarti kan kita harus Pakai di deck Yang Ya Harus 60 kartu Kalau di 50 Kan gitu Susah Paling 60 lah ya Bahkan di 60 aja Untuk kita bisa Menggunakan Efek dari si Big Inflate Dragon Ini Dan Sekalipun kita Udah pake pun Ya ngapain Gitu ya Kan Banishnya tuh Fast Down Yang artinya Gak begitu banyak Yang bisa manfaatin Kartu yang Banish Fast Down Paling kan kayak Giren maju Gitu ya Jadi kan attacknya Bakal gede banget Giren maju kan 400 Dikali yang ke Banish 400 x 50 20.000 Jadi satu monster 10.000 Satu lagi 20.000 Dengan Asumsi kita bisa Manggil dua-duanya lah ya Ya ini Kartu buat Keren-kerenan doang Kali ya Keren kali ya Kalau kita bisa Gebenish Mampu kartu langsung Gitu Kemudian disini Ada ultimate Baseball Home Run King Oh ini kartu Retrain Dari kartu lama Gitu ya Level 3 Level 4 Fire Warrior Efek monster Attack 500 Defense 300 Efeknya cuma 1 Ketika kartu Ketika kartu ini Menghacurkan Monster Love Battle Kita bisa Mendapatkan 1000 Attack Dan ini Tidak limited Activation Jadi ini adalah Kartu yang Jadul Gitu ya Di Retrain Nah ini dia Ultimate Baseball Kit Dari segi Efek sih Kayaknya ini Lebih menarik Untuk sekarang Karena kan kita Bisa manggil Dengan sangat mudah Untuk monster-monster Fire Beda kayak jaman dulu Ini dulu juga Jadi sempet Pake sih Pas deck-deck Pertama gitu Jadi ya Isinya Utifier semua Terus sama Trap-trap gitu Yaudah tinggal Terakhir Manggil Ultimate Baseball Kit Attacknya cukup besar Dan jadi bisa Nyerang gitu Tapi untuk yang Terbarunya Versi terbarunya Sekarang level 4 Dan harus Ngancurin Monster ya Jadi lebih sulit Untuk Dapetin Attacknya Sebetulnya sih Dibandingkan dengan Yang lama Ini kartu For fun aja Kali ya Disini ada Legend of Tickets Normal spell Hanya dapat Mengaktifkan Satu kartu Dengan nama ini Sekali pergiliran Efeknya cuma satu Target satu kartu Di graveyard kita Di akhir Di end phase ini Tempatkan kartu tersebut Di paling atas deck Kemudian Kita bisa draw Dua kartu Pada saat normal draw Pada saat Next draw phase Oh ya Satu lah ya Intinya ya Lumayan sih ini Dibandingkan dengan Sebelum-sebel ini Yang paling lumayan Dan disini ada Time dimension hole Normal trap ya Kita hanya dapat Mengaktifkan Satu kartu Dengan nama ini Sekali pergiliran Efeknya cuma satu Kocok deck kita Kemudian excavate Kartu teratas Dari deck Dan jika yang ter-except Adalah monster Yang tidak bisa Di normal summon Atau set Special summon Selain itu Atau jika kita Tidak bisa Special summon Tempatkan kartu Yang ter-except Tadi ke Paling atas Atau Paling bawah Deck Oke Jadi untuk kartu-kartu Yang tidak bisa Di normal summon Atau set Contohnya kayak Ritual monster Berarti kondisinya Lebih ke Otherwise ini ya Atau kayak Contoh lainnya Apa ya Ntar Jadi coba Tarik-cari dulu ya Ya misal Contohnya kayak Gama aja Saya fikir Gama sendiri kan Dia gak bisa Di normal summon Atau set ya Tapi ini bisa Dipanggil Dengan cara lain Jadi ini Adalah satu monster Yang bisa kita Special summon Pake si Siapa tadi namanya ya Time dimension hole Gitu ya Tapi kalau kayak Kartu-kartu Seperti Ultimate Conductor Tyranol gitu ya Yang memang Tulisannya disini Harus di special summon Dari tangan Blah-blah-blah gitu Entah ada Force-nya Atau gak ada Force-nya Berarti ini Bakal tetap Masuk yang Otherwise ya Bakal kita Pilih Taruh di paling atas deck Atau di paling bawah deck Lebih kayak gitu ya Untuk si Time dimension hole Dan kalau Misal Kartu yang biasa Anggaplah Misal kayak Cyber Dragon gitu Misal atau Kaiju Kaiju Eh Kaiju bisa gak Di normal sama Toset Bentar Ini coba cek dulu ya Siapa tau Alah Kaiju bisa di normal sama Toset Berarti ini tetap Otherwise Kita taruh di paling atas Atau paling bawah deck Ya kurang lebih Seperti itu lah ya Oke Sorry Selanjutnya Disini ada Oh Kartu dari Rush Duel Jadi skip aja Kalau kartu dari Rush Duel Kemudian disini Terakhir Ada Mirage Force Oke baik Look into my evil eye Evil eye Oke Normal trap card Hanya dapat menggunakan Efek kedua Dari kartu beramain Sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama Ketika Monster lawan melakukan serangan Special summon Satu illusion monster Dari tangan Atau graveyard Dan juga lakukan Kembalikan monster Yang menyerang Ke tangan Efek kedua Jika face up illusion monster Yang kita kendalikan Itu meninggalkan Field Karena efek Kartu lawannya Ketika kartu ini Ada di graveyard Kita bisa banish Kartu ini Special summon Satu illusion monster Dari tangan Atau graveyard Tapi ini sih kayaknya Gak berhubungan Dengan si Diabel Z ini ya Karena Kayaknya ini Lebih kepada support Untuk illusionnya Banget sih Dari segi Artwork juga Kayaknya gak terlalu Nyambung sama Sinful spoil Dan kayaknya pun Ini bukan kartu yang oke Karena kan Battle face Back row Jaman sekarang Kayaknya Gak pada dipakai Kecuali evenly lah ya Evenly kan Itu beda cerita Ya mungkin Itu aja Kali ada beberapa Kartu doang Yang paling oke Menurut jadi jelas Si Diabel Z ini Ya Kita bisa Pake Si cycle Untuk mempermudah Kita dalam akses Ini bisa diakses Pake Black witch ya Atau pake wanted Jadi cukup mudah Untuk memanggil Si Dabel Z Sebetulnya Walaupun Efek ketiganya Gak bisa kita pake Tapi untuk Di deck-deck tertentu Ini bakal menjadi Counter yang Oke sih Komor Jadi ya Nanti mungkin Kita akan mendapatkan Update lainnya Sampai jumpa di video Dan jelas terus Tulis Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih.